surah asam wasamsih demi matahari semuanya 15 ayat turun di pekah cirinya yaitu pendek pendek wasamsih waduhaha walqomari ida talaha demi matahari waduhaha jeng sinar na matahari walqomar demi bulan ida talaha nalika mengikuti nah kita mengikuti bisa kena sam bisa kena duha bisa kena sinar jadi arti na duha itu sebetulnya berkas sinar matahari istilah shalat duha sininya lalu sob dibicarakan bahwa orang nushalat duha itu moal fakir orang nushalat duha maka kita moal fakir nah masalahnya ayah kening pacin aja lemah shalat duha terus tapi anggar waduhah miskin ya nak anggar waduhah patir berarti hadis itu benar nah didinya itu anjen memakna minah kudus secara dohir dan secara batin hari duha itu arti na nak terus cahaya tapi terjadi sinar dina hirup anjen gitu terjadi karakter dina hirup anjen ya anggar waduhah miskin gitu jadi pengertian shalat duha di dinyate lain acong-acongan wungkul pengertian shalat duha di dinyate shalat anu duha duha itu apa? bersinar dimulai semangatnya, tekadnya, niatnya, kerja kerasnya itu kudu duha duha itu memancarkan cahaya metak ulah memahami pengertian shalat duha didinya sebatas shalat jam 8 isu ya pengertian duha didinya teh ya kudu dihayati juga anjen shalat jam 8 isuk-isuk nah kudu dihayati ya bahwa ya tete shalat anu konsepnya itu adalah memberikan duha memberikan sinar jadi justru lamun anjen shalat duha terus itu kudu bogah sinar kudu bogah sesuatu anu bisa menyebarkan cahaya dina hirup urah nah lamun gitu insyaallah anjen wal fakir itu dijamin ku hadis kan wa shamsi wa duha terus walqamari iza talaha dan demi bulan ketika mengikuti matahari ya ibulan udah jelas mengikuti matahari maksudnya ketika matahari tenggelam bulan bersinar itu kan mengikuti walqamari iza talaha dan demi siang ketika terang wallayli iza talaha dan ketika malam dan demi malam ketika yaksaha menyembunyikan matahari saya pernah gak jelas kan kanjennya kenapa di dalam pikih itu ada pemahaman yang berbeda salah satunya dalam memahami waktu shalat kenapa berbeda karena mendefinisikan siang dan malam secara beda kata madhab Hanafi walna hari iza jalaha dan ketika siang dan demi siang ketika terang berarti nungarana nahar nungarana siang itu adalah terang pengertian terang kata ulama Hanafi kata ulama Hanafi yang disebut siang itu adalah terang pengertian terang disana itu terlihat tangan itu menurut ulama Hanafi kalau menurut ulama syafi'iyah yang disebut siang itu terbitna pajar batak di urama shalat subuh itu poekeneh karena urama syafi'iyah ketika meletek pajar maka nges siang sekalipun belum terang ketika menurut ulama syafi'iyah menurut ulama syafi'iyah shalat subuh itu serada burang itu cekurang itu burangnya ngescaang di turki karena apa karena waktu siang itu cek imam Hanafi ketika sudah terang kumacana arim bahu lapa di madinah nah iya masalah arim madinah itu satu tempat anufosisinya itu kena dengan khatul istiwa batak antara siang dan malam itu sama siangnya 12 jam malam juga 12 jam karena di titik tengah khatul istiwa madinah mekah ayo uramah pulau jawa dihanapin khatul istiwa kan matak subuh jam opat maghrib jam genep artinya naun siangnya lebih lama siang kita itu opat belas jam subuhnya jam opat maghribnya jam genep kuduna kan subuhnya jam opat maghribnya jam opati kan mungkin 12 jam nah iya jam maghribnya sama data jam genep berarti siang kita itu 12 jam eh opat belas jam malamnya 12 jam karena apa karena kita di bawah dari hatul istiwa namun anjian di Aceh itu diluhurin hatul istiwa itu dibalik di Aceh di Aceh siangnya jam genep eh siangnya sekitar jam ya sekitar jam subuhnya itu mungkin sekitar jam 6an lah gitu nah nanti nungarana maghrib jam 5an kira-kira begitulah karena lamun di atas hatul istiwa yang lama itu apa malam lamun di bawah hatul istiwa yang lama adalah siang nah kalau di Madinah itu saya itu lamun umroh itu sholat subuh itu jam genep maghrib jam genep beres umroh itu saya mamabrur sholat didi itu jam genep di tasiki akur jam genep hehehe 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 mabrur hehehe nah terus di Madinah itu daerahnya Padang Pasir jadi ketika matahari terbit itu ketika meletek pajar itu langsung kelihat siang karena apa karena Padang Pasir nah di Indonesia itu kan alamnya agraris lubang gunung ini ketika meletek pajar itu terketingali siang itu ngerti gak nah lamun imam Hanafi memahami siang kenapa terang bahwa lagi zaman Rasulullah ketika meletek pajar itu langsung terang udah Padang Pasir dia kan tapi lamun imam syafi'i memahami siang itu meletek pajar sekalipun belum terang sekalipun belum terang juga diurang meletek pajar diurang itu kan otomatis cang kan kan diurang mana pegunungan tapi menanjen cicing di pantai itu pas keluar matahari kita tinggal di pantai ya cicing di tasik juga diurang ayuna ketika meletek pajar itu terlangsung caang poe kene subuh tuh ya nah ketika memahami definisi siang dan malam secara berbeda maka pendapatnya akan beda balikan karosunong buku rasul begitu cuman alam rasul itu sekali lagi alam madinah itu padang pasir jadi ketika meletek pajar langsung tinggal sedangkan islam itu rahmatan dan alamin jadi mana tuh panu dibawanya terserah cuman bersahabat di Indonesia mengambil pendapat imam syafi'i menanya datang ke Turki terus sholat subuh jadi jam setengah tujuh ulah protes karena di Turki kebanyakan Hanafiah nah Iran sama Madhav Zafar nah dulu saya pernah mas santren ngilu ngaji lah gitu lain mas santren cicing di kobong sok ngilu ngaji di pesantren Aljawad di Gagarkalong itu pesantren syiah dan saya ngaji disana ngaji mantek di itu Al-Makram Habib Hussein Al-Khaf dulu saya diajar mantek disana ketika tidur disana lalu sholat subuh itu setengah genap berjamaah subuh karena ceksi Ahmad tadi gitu jadi disebut siang itu ketika terang sekat tinggali langit randa ungu itu baru dia salah nah ketika saya disana yang ikutin saya lagi ngaji disana di di beberapa pesantai bahkan dirinya kita di dekat masih dipasih siapa tuh kakak kelas saya waktu SD si Kang Indra itu yang ramah itu si Haji Rahmat itu sampe masyid sholat subuh udah lila gitu sampai masyarakat terame itu setengah genap berjamaah gitu ame datang ke rumah beberapa tokoh yang itu diritu gitu cek saya ngobrol kasih penjelasan ke masyarakat nah terus saya ngobrol ke beliau adik di pasih madatu kesin gitu memahami nak cek saya ngasih nutur kenah gitu kan ngarah terbang terbang gitu ngarah terame kasih pengertian jadi kan di usul fikir yang urfun kan adat jadi di pas em ada adat nah subuh tajam opat saya nutur kenah gitu alhamdulillah begitu lagi atau enggak cuman terame deh sekali lagi kalau ada yang sholat subuh najam ya jam genap atau dia sholat maghrib jam 7 itu pengertian malam itu kudung gelap itu malam diurang malam suruh matahari kan matahari padahal berkas berkas sinara masih ayah jingga nah masih ayah masih canggih gitu orang maghrib tapi patokannya suruh matahari itu syafi'ah itu sangat mengandalkan matahari dan ini menurut saya yang paling kuat menurut saya adalah syafi'ah karena apa karena kalau mendefinisikan siang terang malam sama dengan gelap itu definisinya itu burem bisa jadi cek hilman mengescaang tapi cek cek macan bisa jadi cek sonjaya itu ngespoek tapi cek muslim acan kan burem ya lani jadi secara pribadi saya lebih memilih syafi'ah karena apa karena konsepsi terang dan konsepsi gelap itu bisa abstrak ya tapi lamun matahari makan kubu bisa diukur ku ilmu hisap bisa diukur ku ilmu falak kapan terbitnya kapan tenggelam bisa diukur itu nanti kan pasti begitu ya ini mendefinisi yang terang cek dia yang terang cek dini itu bisa beda jadi buram ya makanya saya lebih lebih condong bahwa yang paling kuat adalah syafi'ah untuk hal ini hal ini tapi sekali lagi kalau ada yang ambil hanafiyah ya tenanawan gitu wilman pas hudang setengah genep sholat tanya emang sholatnya berang hanafiyah ini ini pintar kan buka alasan ini pintar buka alasan kan menang ya gitu menang kan ente temenang nyalahkan oh syafi'ah hanafiyah oh salah temen oke ilmunan ente nyalahkan imam hanafiyah jika ini cerita nih ayah dina bukunan itu halil setakuf itu halil setakuf itu dulunya beliau itu ajudannya durahman wahid haji durahman wahid terkenal busdur itu tarikus sholat tarak sholat cina busdur wah heboh kemana-mana tarak sholat sampai saya gak perlu sebutin orangnya gak perlu sebutin kiainya tapi saya pernah denger langsung ada seorang kiai ceramah di bandung mabuk jelay busdur tarak sholat tinggal sholat tarikus sholat wah goreng si ajengannya dan saya gak akan sebut namanya karena keburukan itu jangan disebutkan nama itu karakter kurannya kalau keburukan orang lain itu jangan disebutkan nama jelma pangkuk blok dina lukuran cuman disebut gelarnya saja piraun gak disebut namanya jadi keburukan itu jangan disebut namanya nah itu maju jelek busdur pas ayat dina buku yah yah khali setaku emang busdur itu datang ke hiji tempat di perjalanan gitu orang jaharta indit kemana wede deh ke aceh kalimantan maklum pbnu ketua pbnu diundang kemana mana nah namun hiji dina safar dina perjalanan lahor tersolat cuman busdur asal tersolat maghrib tersolat tiba-tiba jam 10 buting itu tersolat opat rokaat nantung di patrokaat terus tilo rokaat terus opat rokaat bingung tah ayah ya kalau setaku sholat hari pas selama ada protes karbustur tawadi mered isinan lah ternyata setelah dia membaca 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 itulah tradisi jama' syariat sholat jama' dina madham ja' fahri ya dina madham opat ma' jama' itu lahor jeng asah atau asar jeng lahor atau maghrib aja isah atau isah jeng itu dinamah hibul arba'ah opat nari madham ja' farinu dianggukuh teman-teman syiah waktu sholat itu ayat dilu sholat lima kali waktu na' tilu kali waktu na' tilu waktu artinya sholat lahor dan sholat asar itu sama sholat maghrib dan sholat isah itu sama itu cek ja' far jadi pengertian sholat jamah dinamad hab ja' far itu digabung waktu siang aja waktu malam atau waktu malam aja waktu siang ilman itu sholat jam satu loh terus asar terus di sakalikur terus madrib terus disana nah itu berarti jamah takdim atau enceb itu sholat jam tujuh ohor asar maghrib isyah nah itu jamah takhir jadi kan maksudnya itu dina madhab ja' far anjir nyalahkan kan usah lah ya gitu buka ilman nyalahkan imam ja' far sadik apa kan ente ulah wah imam ja' far gimana lalu ente kik ngiluan gitu kan yang beda ungu sunut gitu tapi lamun buka argumen dina waktu waktu terdesak ya boleh-boleh saja karena ada argumen ya ada argumen tak ulah osak nyalahkan ajangan gitunya ulah sok wakang ajalah ken kiai buat ting anjena tu gaduh ilmu an ulang can apa gitu kan dina kita nanto kamar ite emang gojali tuh munkir minat jalan jalan emang gojali kan jangan mengukur amal ulama dengan pemikiran awam buat ting amal ulama itu bersandar kepada ilmu yang kita belum tahu makanya ya halil setakuf ke hajian katib amain itu di pbnu makanya waktu itu beliau tidak berani menyalahkan Gus Dur karena dia yakin pasti Gus Dur punya argumen cuman tanah tanya wadina fikiran nanti pas selama kelam dia membaca kitab dia membaca kitab dan anda bisa temukan di dalam kitab nelul laupak katangan imam syauqani itu konon katanya imam syauqani itu syiah syiah nasyiah zaidiah syiah anulawih deket karena ahlus sunnah wajabah makanya oleh orang-orang santren yang dibaca imam syauqani dia nulis kitab syarah bulu ulmar rom disebut subulus salam atau ya kitab itu nelul autah dipakai oleh orang-orang pesantren padahal itu adalah syiah nasyiah nasyiah zaidiah itu bager lah siah guluk ekstrim itu yaitu syiah ta'limiyah dikritik habis oleh imam gozali dina kitab al-kis al-mustakim dulu saya juga pernah dukotam kitab itu nelwan dan jenita kitab-kita pas bulan ramadhan dah mana tadi itu wal-layli ida yaksyat terus wasamai wama dan hadan demi langit dan apa yang membangunnya wama wasamai dan demi langit wama dan perkara yang membangun hak karena langit wama ma'idah apa isim ma'usul li'ghairi akilin ya berarti yang membangun langit dalam sebuah sistem yang sangat harmoni dan sangat serasi itu adalah ma' adalah sesuatu artina sesuatu itu apa ya sesuatu itu suatu proses makanya anjir ulas seutik utik ah dialuh nah dialuh nah sebab sesuatu itu pasti ada proses yang menyebabkan itu wama banah mak di sana itu dan demi langit dan apa yang membangunnya berarti langit itu dibangun oleh apa oleh ma' ma' itu apa sistem yang membangun langit ya namun cekurang ma' bisa disebut hukum alam gak sains ilmiah akhirnya usung corona karena david covid 19 ah nanti aloh enggak enggak cici enggak tapi kuduna dipelajari kenapa itu terjadi mencegahnya menangkalnya itu kan jelma itu wama banah ma' itu adalah sebuah sistem jadi kuduk teh di aloh nawe gitu ngep tep payu wai di aloh wai semua payu payu di aloh terus ya tetap kudu ayam banah ada usaha dong ya cuman saya ngerasa bahwa sekarang itu karena usung medsos nih kita sekarang usung medsos media sosial dulu ada peluburung ada sars ada berbacam-macam virus lah zaman dulu itu tidak sepanik sekarang 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 korona meniparani kabe tasik niluan libur sekolah aduh ya di nomales jika seneng-seneng saya kaum bani rebahana seneng-seneng aja kaum bani rebahana seneng-seneng aja aduh dulu itu sars pelu burung pelu babi pelu pelu sapi dulu tuh pernah waktu saya kuliah itu ada tuh pelu sapi itu enggak seheboh sekarang benar ya yu nama nih aduh panji karena apa itu medsos tadi semakin banyak tahu kita itu semakin ribuh ternyata hidup semakin banyak tahu padahal ketika sekarang digembor-gembor terus Indonesia di doktegor WHO macam-macam tuntung ekonomi turun rupiah 14.700 gila dari 13.400 langsung 14.000 naik hampir 1.300 ambruk nilai mata uang kita karena kita panik kenapa nggak bisa tawak kalau setik-ketiknya itulah coba maaf saya bukan bukan mengagumi China mari kita jujur saja China itu dicaci maki di coba macam medsos di luar negeri macam koran-koran luar negeri dicaci maki bebeakan China disebut apa itu common enemy musuh bersama Allah ceks tapi sugan di denge orang China itu fokus yang urus sekarang yang dibebaskan sembuh dari korona itu 16.000 orang cobalah bangsa orang juga gitu bangsa orang bangsa lebay nulitiknya di badag-badag China itu baga kasus besar Tuhan itu virus ini virus besar virus dunia tapi sugan di kodong terkaluar terkaluar kade akhirnya di orang sob di bursa kolanes mikir jalan-jalan masyarakat kita nih kita itu wajar kalau rasul ngobrol lupil ilmi walau dis utlub al-ilmuh utlub al-ilmah carilah ilmu itu walau ke negeri China itu mentalnya itu luar biasa saya ketemu saya itu acong punya itu punya siap rasa saya dia ngedongeng itu berleker diajar dagang itu 8 tahun nadar bubur lagi belum gak untung nabung nabung makannya itu bubur terus berapa tahun jadi bener bisa nabung orang gak berarti sehat dikma wang restoran ya kan jadi apa itu problem kita itu mental nah itu Indonesia itu China itu korona itu ribuan cobain dibuka mensos media di China tersepanik ini tapi fokus gitu membahul lagi China itu buka hutang gede itu lalu dihina pujan F. Kennedy sampai 100 tahun yang mau alunas jenang hutang China itu mau jendong itu langsung semua rakyat China harus nyediain 3 biji 3 butir beras untuk bayar hutang semua rakyat China itu merah itu biji itu biji beti itu butir beras terkumpul semua jual bayar hutang lunas cobalah diurang yang mayar hutang itu orang Indonesia misal si naudunan kabeh sajiwa 10 ribu bisa ngumpul dengan lebat curiga wah pasti dikorupsi wah jadi wah iman wah iman dan saya kasihan sekali ngeliat Jokowi presiden kita ngomong di tv itu ketinggal di wajahnya tuh mempani nongk ketinggal di pisang itu gestur itu kalau alam bener tonte cuman saya menafsirkannya aduh tinggal iran iran itu sampai men wakil presidennya kenakan itu bisa subang kumah gitu kamu sampaikan itu sarolati ulah ke masjid adik kita kok ini menih ya bukan berarti tidak berbahaya berbahaya tapi santai aja gitu maksud santai aja sambil kita usaha ambil kita ikhtiar cuci tangan kebersihan itu pulang sampai kak aduh omong ningali di medsos ampun padah bandung rada ke cina sere kiamat aduh nopelis banget ya orang indonesia itu mendramatisi rada jago diperbuas pedah kajat mustapah sepi sere itu aduh jangan buah buah kiamatin aduh ampun halus bukan perasaan rada kiamat halus gitu tapi lamun anggar goblok kelakuan jangan lalu berasa ya lain berarti tidak berbahaya berbahaya tapi ya jangan jangan berlebihan lah ya gitu terutama para inohong itu cipulah teteng lah gitu ini lebay gitu kesan itu kodona ya inohong itu memberikan optimisme gitu sedih ya sutupan gitu supaya rakyat itu tegar lain tegar beleng keera tenang nah wasamai wama bana mak dirinya dah mak itu ligairi akhirin berarti mak disana itu adalah sistem ilmu sistem sain wal ardi wama tohaha dan demi bumi dan apa yang bikinnya terhampar wanapsin dan demi diri wama sawaha dan apa yang membikin sawaha sawah itu harmoni serasi pa'alhamaha fuzuroha watakwa naps nah nungaranan naps itu tinggal dikat wasamsi wama banaha wal ardi wama tohaha wama napsin wama sawah apa itu sawah harmoni sawah itu ilman itu kampus pakai baju pink calana koneng lalu di bedak di lipstick gitu itu untuk sawah itu harmoni ini baju pink yang calana koneng harmoni lah ngenah ditempok kan tubuh manusia itu harmoni sekali ayo genengnya lemah pernah lamurin mancung sih mancung tapi mancung nanti kan tetap ketempon lagi itu sawah itu apa harmoni serasi nah artinya ketika nafs digandeng kenejang sawah apa karakter dari nafs itu menginginkan itu menginginkan harmonitas menginginkan keserasian makanya digandengkan wanapsin wama sawah itu digandengkan karena karakter dari nafs itu menginginkan harmonitas ada musik yang sangat tidak harmoni jebatur tapi namun tidak benar itu kerasa harmoninya tingkat tinggi jazz jadi lemah main jazz itu harus memakai kunci karena harus main benar-benar rasa main gitar sangenah merdram sangenah makanya buku karena dia mencari kesesuaian harmonitas soul jiwanya mimiti mas ayam menginginkan jazz tapi dilakal berginkan rasa harmoninya musik itu harmoni 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 itu jadi karakter jiwa itu apa sawah faalhamaha fuzuraha watakwah lalu kami ilhamkan kepada nafs itu kefaziran dan ketakuan adalah sering saya bahas itu sungguh berbahagia orang yang zaka falah falah itu kebahagiaan spiritual zaka juga kebahagiaan spiritual mensucikan secara spiritual kalau mensucikan secara material itu toharo toharo ada najis bersian itu toharo itu matak wudu itu sebetulnya lain toharo zaka itu karena apa banyak nubukah dosa bujur diusap benet yang kencing nubukah dosa kelamin tapi diusap benet nyeng nyambung nah yang sebetulnya zaka jadi mensucikan diri secara spiritual zaka makanya zaka juga mensucikan diri secara spiritual bersihkan di banjuran harta nanti menzaka terus dan merugilah orang yang mengkotorinya orang yang mengkotori nafs begini satu sisi lihat bahas anak berbahagia orang berbahagialah orang yang mensucikan diri matak mensucikan diri juga berarti kotor ya kan tapi dinas isi nulain wakodokokobaman dasaha dan merugi orang yang mengkotorinya maksudnya bahasanya tindekir sungguh berbahagia orang yang tidak berdosa dan sungguh merugi orang yang mengkotori jiwa artinya jiwa kotor itu sesuatu yang manusiawi al-insan mahalul kotoran nisya orang dosa orang salah itu manusiawi berbahagia orang yang mengkotorikan diri jadi orang berperasaan apa berperasaan dosa terus orang mencucikan diri bersederalah engkau kepada pengampunan Allah disuruh karena apa orang baik itu bakal punya perasaan salah jadi orang benar itu orang baik itu orang ngobrol muhasin orang muhasin itu punya perasaan salah ya mungkin itu berperasaan berdosa ke Tuhan anda itu bukan orang baik kalau kurang nyuruh nah berbahagialah orang yang mensucikan diri dan merugi orang yang mengkotori diri jadi artinya terus terus karena dosa tidak tobat nah itu merugi itu nah yang mendosa terus orang zakah itu mensucikan diri orang aklah berbahagia kena ya istilah orang berdosa itu jelma orang dosa jelma kudu zakah mensucikan diri mulai jelma itu dosa justru menanjir ngerasa teboga dosa perasaan itu adalah sebuah dosa ya filmen nah ini masa itu bukan dosa di nah perasaan itu dosa bro perasaan seperti itu adalah sebuah dosa dah kuduk obaman dasyah kudabat samud wito guaha dan sungguh sudah membohongkan kaum samud dengan melampaui toguaha melampaui batas nafs dan maksud natog guaha jika ini apa yang disebut nongjek bahasa hadis mahir sul tamak apa yang disebut tamak rakus nah tamak rakus itu bahasa lain dari melampaui batas standar yang kita pakai adalah tidak mempedulikan halal dan harap ya kalau anda punya harta lalu harta itu didapat dengan halal sebanyak apapun maka anda tidak rakus jadi batasan anak guaha itu apa melabrak haram dan halal tapi selama itu halal mau anda sebanyak apapun harta anda maka itu tidak toguaha ya asal di keluarga Jakatna gitu kan ya enggak ada larangan dalam islam itu untuk kaya enggak 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 larangan anulah terikat hati karena harta itu 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 5.000 sekelurahan heboh itu enggak itu enggak 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 larangan enggak 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 terikat hati karena kan kan saya sering enggak jalan mampang beng sampai zaman rasul abdurrahman ibn au lalu rasul bercerita bahwa nanti jalan manu benghar itu di di hisab nanti panglila di akhirat abdurrahman bin haub itu bingung udah harta banyak sampai abdurrahman bin au di sodakoh semua saya di sodakoh kondok 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 rasul terulah kita ulah setengah wajan raksana setengah sodakoh tapi bisa sari wajan bengar bin au duit setengah di kondok supaya kondok miskin dahsyen di hisab di omel akhir tung nah harita gagal panen kurma hanya cendok orang belikan korma kabih anu gagal korma busuk itu dibeli jana kabih sahur abdurrahman ibnu au akhirnya petani petani bersedih karena panen gagal itu disumpingan abdurrahman ibnu au meskut saya dibeli dibeli itu kabih gak buka harta setengah setengah mau dihabiskan semua harta itu yang halus istri anak-anak anak-anak izinan alamun hilman kita mencapu istri anak-anak sanjaya yang banggar kabih lah deposito di bank sama raksudak kabih sekir makin istri budak kan abdurrahman bin naub itu oke semua akhirnya dibeli sampai rasul itu itu yang malamun berkata di korban busuk kabih nge bohong gak bohong untuk menyenangkan hati orang itu gak apa-apa karena raksudak bisa periogi karunyadi itu gagal perempuan yang pergi jangkau nah peduli wajan rasu itu seorang terlalu Yogi wajan angkauan yang nanya korma busuk ah pokok nama peryogi wajan itu sebenernya mampu reman binauk terdik di tunak di tunak di lapang red di bikin kabinatang itu maksud di sodakoh genka binatang hari telilah teh datang orang-orang Yaman orang Yaman itu ingin membeli korma busuk karena di daerah Yaman ada korona anu sembuh nate ku korma busuk eh endemi event demi gitu sampai ningali etah korma gunung itu itu raja gitu ya no Abdurrahman bin benau di sumpingan itu diberikanlah batangan emas karena cekrajaan itu dimana waya ayat kurma busuk beli dengan sebanyak emas ini ini kenapa terlalu ntar sapa jalan-jalan tersebut ya satu-sapa cekraja dia bikinlah emasnya itu ngesayang miskin orang-orang emas deh ya datang ke Rasulullah bawa tujuh belas rempengan emas namun dihitung tuh harta Abdurrahman bin dihitung naik nage 18-17 kali lipat dari harta semula anu nawe niatnya hanya miskin tuh kita kalau menerek dagang aja ngalah oh gitu ya nggak masalahnya bisa teikhlas uang kan gitu hari abturrahman bin apa ikhlas itu deh hari sanjaya motor orang bikin sebenarnya menang mobil ini Hai ingatkan gila motor di sana kok kan ngalah ampun tetep kan teikhlas itu kudunanya nyalaman mampu lagi tetap jadi bisnis telah yang ngudang harta tapi ngudang hati sampai mana orang bogak keikhlasan Allah dina dipastihan amanah kunu berbentuk harta itu kan itu terkenal sekali tuh kisah Syedina Abdurrahman Ibnu Oh itulah orang yang paling kaya ketika jaman dengan Rasulullah sesat beliau sumpeng kalau Rasulullah cina ku maaf gitu terus ngadoa khoyong miskin korang gengin nikmas di jenisnya entes malukah iya maharta anjeng balik deka imah teh kecewa nah terjadi di channel miskin kecewa aduh dan Abdurrahman bin au salah satu orang no dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dah wasamud togwaha 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 tidak memperdulikan halal dan haram idna ba'asha asqaha ketika gitu itu anbasa diutus asqaha bako lalakum Rasulullah narkot Allah jadi bahulah itu ayah Qur'an ayah untak gitu utusan Allah lalu melampaui batas ketika unta etete minum siunen orang samudi itu airnya tapi aku untak gitu padahal manehna itu mintakan nabi shaleh sop cina lamun ente bener nabi mah jadikan ya batu jadikan onta jadikan lah terkenal tongkat nabi shaleh berubah jadi unta kita mujizat kan engkau mana yang nanum enta pas dijangnya leken jadi unta unta nateh meaken cahit jadi ini kaum samud dewa bisa beak kecina minum nah onta jika kiyomah ada tipek teku mana fakad zabuhu ya fakad zabuhu faakaruha gitu mereka membohongkan kepada shaleh lalu membunuh unta di unta nateh dibunuh gitu terus weh padam zamaadaihim rabbuhum bidambihim pasawah lalu Allah menimpakan kepada mereka azab gitu menimpakan kenapa? karena tadi togyaha togyaha walang kawik batas tidak konsisten kenapa nggak konsisten? pemanih nanum enta supaya dihadirkan onta sanggisnaya onta kadon kadon dibarunuh onta konsisten ya ini ciri hasdenya jadi lamun ayah orang-orang anu jika gitu itu pasti lain logika jika sok cina lamun anjen bener utusan Allah ma bulan-bulah itu kan kan Nabi Muhammad sok cina lamun anjen utusan Allah jadi genio batu jadi onta ini tuh nesterasional nah omongan-omongan itu cek orang sunama disebutnya sompral berarti omongan-omongan keluar dinah emosi dan apapun yang keluar dalam emosi itu mau menentramkan lain lagi apapun yang keluarnya dari emosi tidak akan membuat tentram sing yakin itu makanya cek orang sunama bahwa sepuh orang nyaryos sing asak jejehun gitu ilman itu gawe canboga itunya sapopoe masih stikolot tapi ini kukuh yang kawin nah itu emosi itu namun kawinnya berapa 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 itu ya ya minimal itu itu ya gitulah gitulah itunya ayah jelman ngomong bahwa pas kawin itu bohong bohong pasti ayah lah ya serabutan kayak pasti ayah hirongan gitu tapi namunan itu bener-bener itu bukan cekalan pisang terus kawin ya jauh kamu bp penerbangan senetron wad oh india ngasih nonton film ini itu bullshit semua umiskin kawin jeng nubungan umiskin jeng kawin yang nubungan Oh ya dong Hai mencekangkuran geli anfusikum di anfusikum itu sadiri sadiri Hai mencek orang bala sakupu ya enggak-enggak pasangan itu berdua sakupu ayo bongar bisa kawin yang memiskin bisa nina kawin lagi mohon benar tuh tetesakupu saya boleh dijodoh-jodoh jokun penuh bolong hari lah jadi supir setting cuman jangan jadi supir keluarga gitu cobalah Nosa level ayah babaturan saya tuh istrinya itu dokter-dokter stilu SMA ditindak seterusnya tetap kuduri pertimbangkan kata di titiknya ngerasulnya rias kumah iji wajah nah dua Hai keturunan-anatilu harta anak-anak opat tidak pidi agamana atau din itu akal-akalnya adin huwal akal-akal jadi pertimbangkanlah kecerdasan Hai pertimbangkan ya rumus besiak atas sonjeng sayang gula-gula kawin gitu hehehe jadi fadufar bidatid ding maka pertimbangkanlah kepada yang din din itu anak agama e akal adin huwal akal jadi pertimbangkanlah akalnya bahkan ini Richard ilmiah Anda bisa browsing silakan Hai yang mewariskan genetik kecerdasan itu 75% perempuan istri Hai bapak itu sedikit 25% jadi anak itu cerdas skill anak itu 75% dari istri bukan dari bapak dari ibu Anda silakan browsing teori Mendel tuh pernah dengarkan Charles Mendel kan nah itu teori Mendel kan gitu jadi antara kromosom X sama kromosom Y faktor kecerdasan alas faktor kecerdasan tapi kalau imunitas tubuh bapak kekuatan tubuh itu bapak ini menu bapaknya diabet budaknya pasti diabet kemungkinan yang besar karena imunitas tubuhnya itu dari bapak yang faktor kecerdasan itu faktor IQ itu otak neuroscience disebutnya ilmu tentang otak itu dibawa dari ibu Hai metak milihlah saja yang paling terbitnya kenapa penurun kecerdasan ya dulu kan Marilyn Monroe itu datang ke Einstein ya kan ke Einstein Marilyn Monroe tuh oh bahwa artis kenamaan itu Marilyn Monroe itu datang ke Einstein ingin dinikahi nggak apa-apa katanya dijadiin istri simpanan atau nggak apa-apa katanya saya emang nggak nikah juga saya bisa tidur dengan Tuhan itu cek nanti menurut aku Einstein ditanya terus mau ngapain biar saya punya anak secantik saya dan secerdas Tuhan gitu aku akan dibalikin kan kumajin namun budak nanti kita otaknya jika mtb nanti ke saya jenis gini sampai terjadinya biografi antenno cek saya itu keren diantara biografi banyak tuh biografi itu nada di 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 berapa episode-nya 10 kalau nggak salah itu 10 episode itu aja di YouTube itu contohnya biografi yang senyum jenius abad-20 sampai ketika wafatnya itu banyak orang yang datang ke Einstein itu minta supaya otaknya itu diwakafkan untuk kegiatan ilmu sampai sekarang otak Einstein itu jadi penelitian jadi ketika wafat itu dibongkar kepalanya ditaruh diteliti sampai sekarang itu siapa Albert Stein ini jelma kocak-kocak orang pintar itu kocak gitu udah bidang bihim pasallah padam dama alihim rabbuhum bidang bihim pasallah walayah hafu tidak ada yang akan mencegah Allah untuk mendatangkan okbah ngajabkan ayatana ini poinnya nih wainnya dulu di awal Al-Quran sumpah wasamsi wadduhaha walqamar sumpah terus terus di tengah-tengah Al-Quran nyarios karakter dari jiwa walhamaha fuzurha watakwaha lalu Allah Al-Quran bercerita juga tentang konsep sunnatullah yaitu orang nomor lampaui batas maka bakal mendapatkan azab itunya itu pentingnya ya bahkan di tafsirnya al-manar itu sini ada yang menarik itu di tafsir al-manar itu siapa Syekh Muhammad abduh itu bahasa menutup ayat ini tuh menutup surah ini itu bagus sekali nih sahur Syekh Muhammad abduh itu dia ngobrolin bahwa kalau kita itu seperti kaum samud gitu jadi begini apa yang dikatakan oleh surah Asyam ini lalu terbukti orang-orang yang melampaui batas Mughirah bin As Abu Jahal Abu Lahab orang-orang yang menentang mendustakan Rasulullah dan Islam itu dapet petaka di perang badar ya kan itu janji Allah surah Allah kumah walaya khalfu ukubaha itu janji Allah artinya kalau ini kalau kalau sejak Islam itu diajarkan sebagaimana diajarkan zaman Rasul para pemegang amanahnya itu bener-bener amanah maka janji Allah pasti kebuktian tapi kenapa sekarang kau janji Allah itu susah diprediksi susah dipahami karena Islam juga disampaikan tidak dengan seperti Rasulullah karena para pemangku risalah Rasul juga tidak melakukan secara ka'afa secara tuntas apa yang diajarkan bahkan kalau muslimin sampai kainak jangan bisa ngaji para seolah terus ya saya masuk apanya sedih itu urusan piopres masih kabah bawah sampai ke detik ayat itu kau uranis ngomong hayo sepuluhnya teker ayat banyak kit tinggal mikir kabeh itu ulangnya akan salah salah apa nggak bisa kita ngomong bahwa semuanya salah kita pun terlibat dalam kesalahan ini nah ayo itu karakter orang Indonesia dilatih di jajah itu jadi ada mikir maka logika terhadap meseh itu karena dilatih itu di jajahnya tuh 300 tahun lebih jadi untuk memulihkan pikiran kita itu coba ente tanya budak-budak SMP SMA tanya gue ente tuh pasti lu kan keren tuh masih pikiran matematika fisika kimia padahal masyarakat normal itu yang sehat adalah bahasa karena dalam bahasa itu ada logika kalau orang ngomongnya bener berbahasanya bener berarti logikanya bener kalau logikanya bener berarti pola pikirnya bener Hai ya tektek bener apa coba saya itu sok tekar tidak kenapa matematika itu di diagung-agung saya juga serius saya yang terbisa tanyalah bahwa turan saya SMP SMA Master dulu saya matematika itu pas ujian itu bisa salah hiji tidak salah matematika itu pikir tapi yang penting dari itu semua adalah logik Hai bener matematika itu kudu penting tapi kalau anda harus ngerti logiknya jangan ya cuma ngurus-ngurus soal itu gitu Anda bisa mecahkan soal belum tentu pola pikirnya baik itu penelitian di Jepang jadi ada orang kasih soal matematik bisa-bisa-bisa-bisa-bisa gitu tapi ketika ada di permasalahan kehidupan sehari-hari dia nggak bisa nyelesaikan masalah berarti matematikanya tidak jadi karakter tidak jadi mindset tidak jadi pola pikir Nah itu yang terjadi di kita sekarang tuh penelitian di beberapa kampus orang-orang yang jago matematik itu orang-orang manja ternyata Hai berarti kan berpikirnya itu tidak jadi mental kalau orang jago matematik lalu jadi mental Nah itu blaze fasca Einstein Newton kan ujung-ujungnya bicara tauhid bicara agama bicara ketuhanan ya matematika cuma ngomongin mesin karena itu pikir itu kayaknya dulu itu saya itu pas semester satu semester dua semester tiga ketika kuliah itu itu tinggal juga tuh nilai saya itu kbh itu hiji mirin B itu mekanik kbh itu tapi saya tuh mikir pas semester opat itu diadir nah sebenarnya itu baru disana tutup buku semua kuliah bong bacaan novel kaperopus macam bahasa Perancis bisa Inggris mulai itu saya bacaan orang-orangnya itu semester empat lah semester tilu itu saya masih anksual itu nilai saya masih AB AB gitu semester empat mulai kacrut itu sampai kuliah saya lama karena saya nggak ngerasa dapat apa-apa itu ditangka kelas tuh nama itu jadi saya mulai baca filsafat saya baca sastra saya baca novel itu di setahu saya itu itu semester tahun ke-3 di upi itu kayaknya novel sama buku filsafat perpustakaan ikip berlema upi Bandung itu beak tuh saya kembali dibaca tuh perpustakaan karena dulu belum bisa beli buku beak tapi tuh di hidup saya tuh perpus kampus toko buku terus gitu tanggung di lingkungan itu di hidup saya itu balet tuh tapi ya itulah penting itu mindset terutama ngerobah otak saya itu itu novel Musashi itu novel Eiji Yoshikawa itu ngerobah benar otak saya itu karena jangan sampai kita itu mempelajari baju lalu tidak jadi mental itu penting itu untuk nanti ngudang-ngudang duit lain ngudang-ngudang kesuksesan salam nanti ngudang-ngudang duit nanti sukses kuliah itu belum tentu sukses hidup ngudang-ngudang duit nilai akbk jadi karyawan bang ah udah ini curup-curup baturnya nih ya omong ilman gitu yang nilain abd nakabe lu penting itu eh para kiai dulu tuh udah bagus sebetulnya nah dotu tujar kebangkitan dagang santri dulu itu kan pedagang nah dia akhirnya jadi pegawai dulu itu dibangun oleh para pedagang nah dotu tujar sama emang nandatul ulama itu kan nandatul waton nandatul tujar kakarat nandatul ulama kan jadi mental santri itu pedagang nah dia akhirnya tuh ayo PNS ngabri enggak kesana tuh jadi PNS tiapu surga lagi bukan enggak bagus jadi PNS bagus tapi munbis sama ulah gitu ya karena mau keluar potensi diri orang secara maksimal yakin lah PNS itu ada dinonya jona nyaman jadi potensi orang mau tuntas keluar semua tapi halus mood2 nandatul harus jadi penesnya temen banget omongel saluran hiji maaf misal Allah saljam beli jeng 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 jeng